Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha Suci Allah Segala puji dan syukur kita banyakkan kehadirat Allah Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan rida Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah walhamdulillah Astagfirullah walauh Allahu Akbar Kembali saya dari Timra Jawa di Nusantara Kali ini akan mengangkat terkait Apa alasan pulau Jawa akan menjadi mercusuar dunia Jika dalam video sebelumnya saya sudah menegaskan bahwa Nusantara akan menjadi mercusuar dunia dengan beberapa alasan Maka pada saat ini yang akan saya angkat adalah Jawa Hanya Jawa Kenapa Jawa? Kenapa Jawa yang menjadi titik nol peradaban? Ini saya sampaikan tidak bermaksud untuk menegasikan suku yang lain Tidak Saya tidak bermaksud mengecilkan lah Mengecilkan suku yang lain atau pulau yang lain Tidak Ini hanya suatu fakta yang diangkat Beberapa waktu lalu Saya memang sering mendengar dari Cak Nun Dari Mbah Nun itu yang di Jogja Bahwasannya Jawa ini merupakan Nenek moyang Yahudi Nenek moyang semua bangsa Namun belum Saya belum menemukan Logika penghubungnya seperti apa Kenapa Jawa menjadi induk atau nol peradaban dunia Jadi kalau Nusantara menjadi mercusuar dunia Maka Jawa sebenarnya adalah titik nol peradaban manusia Kenapa itu terjadi? Jadi dari dulu saya berpikir Apa alasannya? Bagaimana menghubungkannya? Dalam video saya tentang Nabi Nuh Itu sudah saya jelaskan bahwasannya Nabi Nuh itu adanya di Rawa Pening di Ambarawa Di Jawa Tengah Memang apa yang saya sampaikan ini masih Apa ini yang murni hasil investigasi spirit Jika ingin didukung dengan fakta-fakta ilmiah Harus dilakukan Penelitian yang mungkin butuh waktu 10 atau 20 tahun Namun di spirit untuk membuka fakta ini tidak lama Tidak sampai 10 detik Jadi untuk menginvestigasi sebuah fakta di spirit Itu hanya butuh waktu sekitar 10 detik Tapi untuk membuka fakta secara ilmiah Itu butuh waktu tahunan atau bahkan puluhan tahun Dalam video tentang Nabi Nuh Saya sudah menjelaskan bahwasannya Nabi Nuh itu adanya di Ambarawa Pada saat banjir bandang Kemudian Nabi Nuh menaikkan umat yang beriman ke dalam perahu Termasuk pasang binatang Jadi saya ulang sedikit bahwasannya Nabi Nuh itu ada di Ambarawa Kemudian kayu untuk membuat perahu itu adalah kayu jati Yang ditanam selama 300 tahun di daerah Blora dan Cepu Tinggi kayu itu sekitar 40an meter Kenapa Blora Cepu? Karena di Blora dan Cepu kandungan minyaknya tinggi Sehingga bagus untuk kayu jati Nah Pada saat itu berangkat Kemudian terjadi Banjir bandang itu Jadi banjir bandang Banjir dunia ini merupakan Kiamat juga sebenarnya Jadi Satu sisi merupakan permohonan dari Nabi Nuh Untuk mengazab orang-orang tidak beriman Sisi lain juga ini Gendak Allah Karena akan menjadikan posisi seimbang Sesuai dengan kebutuhan bumi Sebelum banjir bandang Nabi Nuh Bumi satu per tiga laut Dua per tiga darat Sehingga sering kekeringan Maka kemudian Dibalik pada saat banjir Nabi Nuh Itu dua per tiga laut Satu per tiga darat Nah pada saat Semua orang naik Sejumlah 80 orang Kedalam perahu Orang-orang yang beriman Kemudian ditambah binatang Ternyata hasil investigasi spirit Itu menegaskan bahwasannya Hanya 80 orang itu Termasuk Nabi Nuh Manusia hanya itu Yang diangkat dari Ambarawa Dan mungkin dari sekitar Ambarawa Seluruh dunia Hanya itu yang ada Yang tersisa 80 orang itu Nah Artinya apa Yang ada di kapal Nabi Nuh Itu adalah orang Jawa Karena di belahan dunia lain Keturunan dari Nabi Adam Atau dari Nabi Idris Yang kemudian tersebar Itu habis Setelah kami korsek di spirit Ternyata Di dunia Di bumi pada waktu itu Yang tersisa Hanya orang-orang Hanya binatang Yang ada Pada perahu itu Sehingga Yang ada dalam perahu itu Itu adalah Mutlak orang Jawa Orang Ambarawa Atau sekitar Ambarawa Maka ketika Perahu itu Bah Trano itu Kemudian berlabuh Ada yang mengatakan Di gunung Ararat di Turki Kami belum diizinkan Kami belum diizinkan Untuk mendeteksi Di mana perahu itu Berlah apa Kandas atau Saat surut Perahu posisi Di mana Belum ada izin Ke sana Kemudian perahu itu Berlabuh Atau kandas Di sebuah gunung Maka itu Orang-orang yang ada Perahu itu Adalah orang Jawa Yang melakukan migrasi Dalam benak mereka Itu masih Tersimpan memori Tentang Jawa Maka dari situlah Kemudian Dimulai peradaban baru Oleh karenanya Nabi Nuh ini Gelarnya Khalifah Filar Karena dia memulai Sesuatu dari Nol lagi Jadi Hanya orang 80 itu Yang berasal dari Ambarawa Yang menjadi Induk Atau yang menjadi Awal dari Peradaban baru Karena selain 80 orang itu Habis Maka tidak salah Kemudian Memori tentang Tanah Jawa Itu diceritakan Kepada anak cucunya Makanya ada Program yang bernama Javascript Kemudian Ibu kota Israel Juga Javatel Jadi Java ini Menjadi Semacam Budaya tutur Yang diturunkan Dari generasi Ke generasi Tentang Sebuah Keindahan Masa lalu Makanya Orang Israel Mencari Tanah Yang dijanjikan Itu Sebenarnya Bukan Palestina Tanah Kanan Yang dijanjikan Yang dimaksud Oleh Orang Israel Adalah Tanah Nuh Sebelum Banjir Jadi Tanah Kanan Yang dimaksud Adalah Tanah Kelahiran Atau Tanah Tempat Tinggalnya Nuh Sebelum Banjir Tanah Dimana Kanan Lahir Dan Dibesarkan Yaitu Jawa Yaitu Ambarawa Jadi Sebenarnya Yang dicari Oleh Israel Itu Adalah Jawa Bukan Palestine Dan Israel Saat Ini Sudah Menyadari Itu Dia Keliru Mencaplok Palestine Harusnya Dia Caplok Jawa Karena Tanah Kanan Itu Tanah Tempat Dibesarkannya Kanan Tanah Allah Yang Dijanjikan Maksudnya Tanah Allah Yang Dijanjikan Kepada Adam Ketika Adam Turun Dari Surga Tanah Itu Akan Sama Dengan Tanah Surga Keindahannya Maka Jawa Ketika Orang Orang Yang Beriman Dalam Kapal Nabi Berlayar Mereka Masih Menyimpan Memori Tentang Tanah Tempat Dia Hidup Kemudian Turun Katakan Iyalah Di Gunung Arat Di Turki Kemudian Berkembang Berketurunan Bergenerasi Cerita Terus-terusan Ada Turun Temurun Dari Kakek Kean Kecucu Dan Seterusnya Sampai Saat Ini Walaupun Cerita Itu Mungkin Kemudian Biasa Sesuai Dengan Perkembangan Zaman Tetapi Memang Karena Orang Jawa Ini Induk Dari Peradaban Itu Maka Tidak Heran Kalau Orang Jawa Dimana Saja Bisa Hidup Adaptasi Orang Jawa Itu Sangat Tinggi Dimanapun Dia Berada Jadi Dia Hidup Dia Memiliki Kemandirian Dalam Budaya Memiliki Kemandirian Dalam Ekonomi Memiliki Kemandirian Dalam Sikap Daya Tahannya Juga Tinggi Jadi Orang Jawa Itu Ulatnya Memang Tinggi Itu Faktanya Begitu Secara Umum Seperti Karena Ternyata Memang Orang Jawa Ini Induk Dari Peradaban Dunia Titik Nol Peradaban Dunia Ternyata Di Jawa Ambarawa Rawapening Itulah Disitulah Nabi Nuh Diangkat Maksudnya Diberangkatkan Maka Bersama Keberangkatan Nabi Nuh Dan Rombongannya Maka Dibawa Pulalah Memori Tentang Kehidupan Di Tanah Jawa Jadi Ketika Suatu Saat Ketika Ternyata Nusantara Sudah Menjadi Mercus Suara Dunia Ketika Orang Orang Itu Melihat Jawa Maka Apa Yang Mereka Bayangkan Selama Ini Apa Yang Mereka Dengar Dari Cerita Leluhur Mereka Tentang Tanah Yang Dijanjikan Tentang Tanah Kanan Yang Sering Diceritakan Secara Lisan Itu Akan Klop Akan Sesuai Dengan Fakta Kenyataan Yang Ada Di Pulau Jawa Pulau Jawa Ini Memang Luar Biasa Sebenarnya Luar Biasa Kairaya Dan Makmur Negaranya Tropis Tumbuhan Tumbuhan Itu Banyak Disini Kemudian Kandungan Minyak Ada Walaupun Tidak Sebanyak Arab Saudi Tapi Ada Kandungan Emas Ada Kandungan Berlian Juga Ada Di Arab Saudi Yang Ada Hanya Emas Karena Dia Gurun Gurun Itu Dalamnya Pasti Minyak Tapi Di Jawa Karena Dia Tropis Tanahnya Vulkanik Itu Maka Batu-batu Mulia Itu Memungkinkan Berlian Itu Memungkinkan Ada Di Jawa Karena Memang Struktur Batu Atau Struktur Tanah Atau Struktur Lingkungan Di Jawa Mendukung Hal Itu Kalau Di Arab Tidak Mungkin Ada Berlian Yang Ada Minyak Kalau Di Jawa Sangat Mungkin Jawa Ini Tanahnya Sangat Subur Karena Memang Vulkanis Setiap Letusan Gunung Menimbulkan Kesuburan Laharnya Menimbulkan Kesuburan Sehingga Sangat Nyata Bahwasannya Tidak Bukan Hal Yang Tidak Mungkin Nusantara Menjadi Mercus Suar Dunia Jawa Merupakan Titik Nol Peradaban Dunia Suatu Saat Ini Akan Terbukti Dengan Dukungan Ilmiah Maksudnya Suatu Saat Kalangan Akademisi Atau Kalangan Ilmiah Akan Akan Apa Namanya Merujuk Hal Ini Untuk Melakukan Penelitian Jadi Alasan Kenapa Jawa Titik Nol Peradaban Dunia Karena Orang Orang Ambar Awalah Keluarga Besar Nabi Nuh Itulah Yang Menjadi Induk Dari Peradaban Atau Induk Dari Semua Manusia Demikian Terkait Dengan Kenapa Jawa Titik Nol Peradaban Dunia Terima Kasih Semoga Bermanfaat Tetap Perimanan Beramal Soleh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima